Intro Halo apa kabar pemirsa kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara bersama saya Davi Pratama Penggusuran di Sunter, Jakarta Utara sedang jadi sorotan Sejumlah bangunan di Sunter dibongkar oleh Pemkot Jakarta Utara Dengan alasan kerap terjadi banjir akibat saluran air tidak terkoneksi karena tertutup oleh bangunan Namun hingga kini puluhan warga masih bertahan di lokasi penggusuran Dan mereka mendirikan tempat tinggal sementara dengan tripleks dan terpal Para warga beralasan tidak bisa bergadang di atau tidak bisa berdagang di rusun Dan malam ini Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut Namun sebelum bahasnya lebih detail kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini 1.500 personil gabungan dari polisi, Satpol PP dan PPSU Menertibkan bangunan di Jalan Sunter Agung Perkasa 8 pada Gamis 14 November 2019 yang lalu Penertiban ini berujung bentrok dengan warga yang mempertahankan bangunan Yang sudah ditinggali sejak puluhan tahun Puluhan warga pun terpaksa angkat kaki dari tempat mereka bernaung selama ini Bangunan dan tempat usaha liar yang dikusur dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas banjir Kawasan ini selalu tergerang banjir karena saluran dialih fungsikan menjadi bangunan Pemerintah kota Jakarta Utara mengklaim penertiban bangunan dan tempat usaha warga di Sunter sudah sesuai aturan Surat peringatan sudah dilayangkan tiga kali sebelum akhirnya penertiban dilakukan Bahkan dalam setiap pertemuan pihak wali kota Jakarta Utara sudah meminta warga agar pindah sementara ke rumah Susun Marunda Namun warga menolak Lalu apakah penggusuran menjadi satu-satunya solusi untuk menciptakan lingkungan yang nyaman Dan bagaimana nasib para warga yang rumahnya tergusur Malam ini kita akan bahas hal tersebut di Indonesia Bicara Baiklah pemirsa tema kita pada malam hari ini yakni menata kota tanpa menggusur Dan saat ini di studio sudah kehadiran dua orang narasumber langsung saja saya perkenalkan Yang pertama ada Bapak Sigit Wijatmoko wali kota Jakarta Utara selamat malam Pak Selamat malam Mas Davi Selamat malam Pak Berikutnya ada Yayat Supriyatna pengamat tata kota selamat malam Kang Selamat malam Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara Saya akan ke Pak Sigit terlebih dahulu Pak ini penggusuran yang kemarin terjadi ini ramai begitu dibicarakan oleh masyarakat Tanggapan Anda seperti apa? Ya kalau kita bicara proses gitu ya Sebetulnya penataan ini juga tidak dalam waktu yang seketika Dialog dengan warga masyarakat di Jalan Agung Perkasa ini intens kami kerjakan Lebih dari dua bulan Lebih dari dua bulan termasuk juga kami menyerap aspirasi apa yang menjadi harapan dan keinginan mereka Perlu diketahui bahwa lokasi Jalan Agung Perkasa 8 ini panjang jalannya kurang lebih 436 meter Kemudian disana ada sekitar 62 lapak pengusaha atau usaha barang rongsokan atau barang bekas Nah sehingga kalau kita bicara lebih kepada pemenuhan ruang usaha atau tempat usaha bagi mereka Tidak merupakan sebagai hunian Itu ini yang harus dipahami oleh masyarakat Sehingga otomatis strukturnya juga ada pengusaha dan ada pekerja Nah inilah yang kita potret yang kita kemudian data dan menjadi dialog bersama Proses pendataannya pun juga dilakukan kolaborasi antara pemerintah kota dengan sesepuh disana Pak Haji Dahari adalah sesepuh warga yang menempati Jalan Agung Perkasa 8 Artinya dialog tersebut sudah berjalan dan sudah terjadi? Sudah dikerjakan lebih dari dua bulan Kemudian apa yang menjadi tujuan? Yang menjadi tujuan adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang lebih baik Yang tertata, yang sehat Dan tentunya concern kita adalah bagaimana menuntaskan permasalahan yang menahun Ada permasalahan menahun genangan air pada saat musim penghujan di kawasan Jalan N, Sunter Agung Dimana Jalan N ini harusnya terhubung ke Jalan Sunter Utara melalui PHB di Agung Perkasa 8 Yang pada faktanya PHB di Agung Perkasa 8 ini terhenti atau tersumbat dari adanya bangunan-bangunan lapak-lapak tersebut Ini yang ingin kami tuntaskan selain tentunya ada peristiwa juga di 16 September 2019 Terjadi kebakaran di beberapa lapak disana Nah kami tentunya mengevaluasi, memitigasi jangan sampai bahaya ini bisa berulang Bahkan mungkin bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar Nah inilah yang menjadi concern kami, dialog kami dengan mereka Artinya mari kita menempatkan mereka pada hunian yang lebih baik Kemudian juga punya peluang usaha yang lebih sehat dan lebih baik Ini yang selalu kami sampaikan Jadi concern kami, ya tentu pendekatan yang pada level pengusaha kita bicara dia sebagai seorang pengusaha Yang notabene punya tempat usaha mungkin juga tidak hanya di Agung Perkasa 8 Nah terus bagaimana untuk pekerjanya juga kita grab Kita berikan pemahaman bahwa pemerintah punya program-program pelatihan Yang bisa menjadi sarana untuk mereka alih profesi Artinya program pelatihan itu sudah sempat ditawarkan? Sudah kami diskusikan dengan mereka juga sudah kami sampaikan Ya mereka umumnya paham akan posisinya Dan selalu menyampaikan minta waktu Tapi sekali lagi kita bicara bahwa Ini kan prosesnya panjang Dan kita juga harus memikirkan bahwa Sebenarnya lagi musim penghujan akan masuk Dan ini butuh respon yang cepat Sehingga bahaya menangani bisa diatasi Selain tentunya kita menghindari adanya endemik penyakit Gara-gara ada saluran yang tidak bisa tersalurkan Perkembangan jentik nyamuk dan lain sebagainya Secara kesehatan juga menjadi resiko yang rentan bagi warga yang ada di sana Terlebih kita bicara kawasan di sana adalah kawasan pergudangan Dan ini yang kami sampaikan Dan secara prinsip mereka sebelumnya tahu Dan ini bisa dibuktikan pada saat hari Kamis yang lalu Warga dengan inisiatifnya melaksanakan pembongkaran Jadi kami juga tidak menggunakan alat-alat berat di lokasi Tapi bagaimana dengan langkah komunikasi dan persuasif Mereka membongkar sendiri bangunannya Itu yang menjadi konsen Oke saya ke Kang Yayat ini Kita ketahui tadi Pak Wali mengatakan bahwa pada prinsipnya Sebenarnya warga di sana tahu begitu ya Tapi di sana juga tidak bisa dipungkiri ada 62 lapak Yang dijadikan sebagai usaha begitu tempat usaha Kalau Anda menemukan fakta di lapangan seperti apa? Saya tadi pagi ada di lapangan Ini ada proses untuk menata untuk ke tahap pembersihan dan sebagainya Kalau saya melihat Jalan Suntur Agung Perkasa 8 Ini daging Lokasi yang sangat menjanjikan bagi usaha lapak barang bekas Mengapa ini sangat strategis bagi pelaku usaha? Karena supply dan demandnya ada Lokasi ini berada di kawasan zona industri pergudangan dikatakan tadi Jadi demand supply itu tersedia Nah ini menarik bagi mereka Nah yang harus dipahami adalah Posisi tempat tersebut berada pada jalur penghubung Yang dikatakan tidak terinterkonektif sistem tata drenasi Sebetulnya kalau lihat kawasan sunter itu Itu adalah kawasan yang dibangun dengan sistem drenasi yang cukup baik menurut saya Hasil pengamatan saya demikian Beberapa tahun yang lalu saya diundang oleh perusahaan otomatis besar di sana Yang mengalami kesulitan karena wilayahnya sering kebanjiran Dan saya sudah memperjelas bahwa ada sistem yang tidak terinterkonektif di sana Bahkan di lokasi Agung Perkasa 8 itu ada lokasi sekolah dan lain yang selama ini di musim penghujan Itu kebanjiran Bahkan tadi dalam musim kemaru saja kalau dilihat posisi muka air dengan jalan itu hampir sama Nah yang kedua kita akui bahwa di jalan Agung Perkasa 8 itu Saluran PHB-nya bisa dikatakan lumpuh Nah jadi bangunan itu berada di atas saluran air Nah dalam prinsip tata drenasi itu seharusnya air itu tidak boleh dihambat Nah kalau terjadi kalau saya mengatakan PHB di Agung Perkasa 8 sebagai crosscut Untuk memotong air yang menuju kepada outletnya Ini outletnya bisa di Nano Agung atau bisa ke Kali Oking atau tempat lain Nah disini yang menjadi masalah ketika ada saluran penghubung yang tertutup Air itu kan akan memutar dan akan menggenangi wilayah lain Seperti di jalan gaya motor itu juga akan terkena impactnya Nah yang menjadi pertanyaan kita memang selalu tanda tanya Antara menggusur dan menata mengapa baru sekarang Itu kan sebuah persoalan isu lama Dan kalau tadi ada warga yang mengeluhkan Pak saya dari gadis menikah sampai punya anak tinggal di situ Nah memang harus diakui lokasi itu menarik Nah justru yang menjadi PR kita adalah Karena mereka pelaku usaha dan kalau saya lihat karakter warganya adalah memang pekerja keras Yang dibutuhkan mereka adalah ketika nanti ini sudah ditata Kemana tempat relokasi yang menjadi pilihan Jadi dikatakan ada 62 Sebetulnya ada potensi yang menarik menurut saya Kalau misalnya Pemprov DKI misalnya administratif Jakarta Utara Bisa mendapatkan fasus-fasum dari pengembang Yang bisa dikembangkan katakanlah ini bukan bersifat khusus ya Tapi bisa dijadikan relokasi Tapi sekali lagi memang harus diakui Kalau dilakukan relokasi persoalan mendasar daya tampungnya terbatas Tadi juga ada pembicaraan misalnya Pak ini ke rumah susun Kalau ke rumah susun tipikal mereka bukan tipen yang cocok untuk di rumah susun Karena kelihatannya mereka memang adalah pekerja yang mengelola barang-barang bekas, lapak dan sebagainya Nah yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah Kita harus segera berpikir dengan cepat Satu, mempercepat menormalkan penghubung Karena sebentar lagi masuk bulan Desember Desember, Januari, Februari, 4 bulan ke depan musim penghujan Potensi genangan kemungkinan bisa terjadi Nah ini harus segera cepat Kedua, memang harus ada pertimbangan untuk mempertimbangkan Bagaimana cara terbaik untuk membantu mereka yang kehilangan tempat tinggal Nah ini memang harus diakui ada persoalan dilematis Antara menata dan menggeser lah, bukan menggusur Ini cara terbesar Ini tidak hanya mungkin persoalan kehilangan tempat tinggal Tapi juga kehilangan peluang usaha yang tadi dagingnya Yang letaknya sangat strategis Ya saya sampaikan bahwa diskusi itu juga sudah kami sampaikan Dan hasil pemetaan kami kan dalam tanda kutip mereka ini kan pengusaha Artinya ada sebagian yang menempatkan disitu hanya sebagai showcase saja Hanya sebagai ruang gudang atau ruang pamer Dan mereka juga punya di beberapa tempat yang lain Kenapa? Karena pada kenyataannya sewaktu hari Kamis kami melaksanakan penataan tersebut Mereka sudah tahu harus dipindahkan kemana Barang yang dalam tanda kutip punya nilai jual Mereka sudah tahu harus deliver kemana Kemudian juga Ataupun dititipkan di tempat keluarganya yang lain Itu sudah ada Dan sekali lagi Ruang dialog, ruang diskusi ini Kita buka Termasuk tadi yang Kang Nyayat sampaikan kan Mereka untuk Sebetulnya kalau kita kan ingin mereka alih profesi Pada sebuah pekerjaan yang punya Kita bicara kepastian Lebih sustain lah Lebih baik Lebih adil dan lebih terjamin Itu yang ingin kita sampaikan Tetapi tentu Mungkin ada shortcut Kalau kita bicara Yang kita kerjakan di Agung Perkasa 8 ini adalah shortcut untuk memastikan Bahwa sistem air yang ada di kawasan tersebut bisa berfungsi optimal Kami juga sudah diskusi dengan mereka Mungkin ada shortcut yang bisa kita kerjakan bersama Dan sejujurnya Dialog ini Jadi kasarnya sampai Kita cek lapangan Survei lokasi Itu sudah dilakukan bersama-sama Antara warga Dengan pemerintah kota Itu sudah kami kenal Tetap melibatkan warga Demikian Warga yang punya usaha di Agung Perkasa 8 Ada yang menarik sebetulnya Model yang dilakukan oleh Bu Risma Ketika dalam tanah kutip menutup doli Yang paling penting adalah data Dia tahu ada beberapa pekerja yang Tanda kutip Yang bekerja di Seperti itu Dia data Kemudian dia cari cantolan pekerjaan pengganti Misalnya kan Kemudian dia kerjasama dengan pabrikasi Dimana pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh tenaga disitu Nah ini menarik kalau kasus di Agung Perkasa 8 Siapa pengusahanya Siapa pekerjanya Ini harus kita pisahkan Dan mereka memang punya beberapa tempat lah Nah yang menarik dari kasus hari ini Yang misalnya kita lihat di lapangan adalah Mereka tahu bagaimana memindahkan Tapi yang menjadi pertanyaan itu Apakah lokasinya di tempat lain itu Semanis wilayah yang sekarang ini Karena memang dalam tata niaga Usaha barang bekas Itu orang tahu Dimana pengumpul utama Dimana pengumpul pensuplai Jadi dari lapak-lapak kecil Dikirim ke tempat yang besar Mungkin Kalau misalnya dilakukan pemindahan Alangkah bagusnya misalnya Jika nanti mereka di lokasi Dibantu untuk Memindahan Atau yang kedua Sekarang kan banyak bangunan Bahan bangunan bekas Bangunan mereka Tadi ada rencana dari Pemkul Jakarta Rencana Menempatkan Bahan bekas bangunan mereka Di tempat disimpan oleh pemerintah kota Dan masih bisa dipergunakan Untuk masyarakat Sewaktu-waktu kalau mereka butuh Ini menarik loh Artinya kalau mereka butuh tempat baru Dan butuh bangunan baru Ini bahan masih bisa dipergunakan Jadi ada upaya untuk membantu Misalnya Sekali lagi memang dialog ini Harus bisa menemukan Bagaimana cara terbaik Untuk mendapatkan tempat terbaik Artinya ada banyak skenario Yang sebenarnya bisa diterapkan Untuk membantu warga tersebut Oke Jangan kemana-mana Pemirsa kami akan segera kembali Tetaplah di Indonesia Bicara Pemirsa kami akan segera kembali Pemirsa kami akan segera kembali Pemirsa kami akan segera kembali